Intro Nasib hubungan Stefan William dan Ria Andrews kini, Duda Selin Evangelista, jangan pedulikan haters Setelah bercerai dengan Selin Evangelista, aktor Stefan William menjalin asmara dengan Ria Andrews Lantas bagaimana nasib hubungan asmara Stefan William dengan Ria Andrews saat ini? Nah, Stefan William memang beberapa kali terlihat membagikan kemesraannya dengan Ria Andrews Baru-baru ini, Stefan William membagikan momen ulang tahun sang kekasih Tampak melalui unggahan story di akun Instagram miliknya Rabu tanggal 13 April 2022 Stefan memberikan bunga dan kue ulang tahun pada Ria yang kini berusia 25 tahun My love, tulis Ria Andrews Namun ada yang berbeda dalam postingan itu, Stefan malah membahas soal haters Bahkan, Stefan William mengingatkan sang kekasih agar tak mempedulikan haters Pesan itu ditulisnya dalam bahasa Inggris Remember fuck off with haters Ingat jangan peduli dengan para pembenci, balasnya Entah apa maksud dari tulisan Stefan William itu Namun, setelah menjalin hubungan, Ria Andrews dan Stefan memang kerap disorot Kerap ikut menyaksikan kemesraan antara Stefan William dan Ria Andrews Perasaan Celine Evangelista saat melihat aksi mantan suami dan kekasih barunya tersebut terungkap Seolah sudah melupakan sang mantan istri Lewat unggahan di media sosial miliknya Stefan secara terang Terangan memamerkan keromantisan antara dirinya dan Ria Andrews Kemesraan keduanya tersebut rupanya juga disaksikan oleh Celine Evangelista yang kini masih saja betah melajang Dalam tayangan klinik Tendean Trans TV Jumat tanggal 18 Maret tahun 2022 Denny Cagur dan Ananda Omes selaku sahabat pun berusaha mengulik soal perasaan Celine saat melihat hubungan asmara mantan suaminya kini Keduanya bahkan sampai melakukan tes kejujuran menggunakan alat yang bisa mendeteksi kebohongan Celine Celine apakah kamu suka sedih bahkan sampai menangis ketika melihat mantan kamu bersama wanita lain? Tanya Omes Tak mau menunjukkan perasaan yang sebenarnya Celine pun berkelit bahwa kini dirinya dan Stefan sudah memiliki kehidupan masing Masing sehingga terhindar dari rasa cemburu Gak lah, enggak sampai nangis Jawab Celine Gak cemburu, gak sedih, timpal Denny Gini ya itu kan udah menjalani kehidupan masing Masing gitu, inbu Celine lagi Namun ternyata setelah dideteksi menggunakan alat kejujuran Celine teranalisis memberi jawaban bohong hingga menimbulkan kehebohan Denny dan Omes Wah kan bohong Bohong berarti masih sedih kalau mantannya posting cewek di sosmed Ucap Denny Enggak gitu, cuman gini ya kalau sedih ampe nangis-nangis gitu karena kita sedih enggak Cuman gimana ya, yah dia udah dapat yang lain yang lebih baik gitu lebih cantik Gitu doang gak galau, papar Celine Berarti ada galaunya buktinya lo bohong Cie masih sayang Goda Denny